Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak ibu sekalian Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing Berdoa dimulai Ya jadi tema kita adalah tema 1 PPKN Yang judulnya Indahnya Kebersamaan Atau subtema satunya berkaitan dengan keberagaman manusia Kemudian KD43 Yaitu bekerjasama dengan teman Dalam keberagaman di lingkungan rumah, masyarakat, dan madrasa Oke subtema satu Tentang keberagaman masyarakat ya Keberagaman manusia Nah tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Setelah mengamati gambar dan diskusi kelas Siswa mampu menjelaskan keberagaman yang ada di Indonesia Dalam bentuk tulisan dengan benar Setelah membaca teks mengenal sekusi Minang Siswa mampu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran dengan benar Kemudian setelah mencari informasi keberagaman teman sekelasnya dan berdiskusi Siswa juga mampu menjelaskan sikap yang harus ditunjukkan Untuk menghormati keberagaman dalam bentuk tulisan dengan benar Nah materi pembelajaran kita ialah Baiklah Setelah kita mengamati peta budaya perbedaan pakaian adat yang tadi Rumah adat dari alat musik tradisional Nah coba anak-anak ibu sekarang buka buku cetanya Halaman 40 ya Itu tentang harian adat dan alat musik tradisional ya Dengan pakaian adatnya Ya coba dijawab terlebih dahulu ya Lakukan secara berkelompok ya Kita buat kelompoknya dulu ya Terdiri atas 5 orang Kemudian jika ada kesulitan Jangan somkan-somkan bertanya sama ibu ya anak ya Oke Baiklah Ibu kasih waktu Sekitar 15 menit ya Nah oke Sudah selesai Ya baik Sudah selesai ya Coba kelompok 1 Silahkan Untuk mendiskusikan jawabannya di depan kelas Ya baik sekali kelompok 1 Terima kasih Club your hand Boleh duduk Nah Kemudian satu lagi Dari kelompok 3 Ya silahkan Persentasi hasil kerja kelompoknya di depan kelas Baiklah silahkan duduk Sudah selesai Nah kemudian kita Setelah kita presentasi Tugas yang ada di buku paket Ya Baru kita mengenal tentang suku Minang Suku Minang itu berasal dari mana ya anak-anak Oh dari Jawa Dari Sumatera Barat Sumatera Barat itu dimana ibu kotanya Padang Kalau Sumatera Utara Medan Sumatera Selatan Palembang Oke Nah Kemudian inti sari kitab pelajaran ini Tugas kalian berikutnya adalah diskusi jawabannya dengan temannya ya Secara berpasangan Kemudian Jawablah pertanyaan yang ada di buku halaman berikutnya ya Dalaman 41 dan 42 Silahkan lakukan di buku latihan Bersama kelompoknya Jangan lupa di tulis nama ya nak Nama ketuanya sama anggota kelompoknya Selanjutnya Oke sekian pelajaran kita ini hari Sekian pelajaran kita ini hari Ada yang ingin ditanyakan Ya ada soal 1 sampai 10 Itu soal choice ya Kalau seperti ini Silahkan dikerjakan ya Soal pilihan ganda ada 10 Ya jadi itu soalnya dalam bentuk individu ya Kalau tadi tugas kelompoknya sudah tahu ya Udah ibu kasih tahu ya tugasnya Sekarang Jika sudah selesai Mari maju ke depan satu orang Tolong disampaikan refleksi pembagian kita nyari ya Bagaimana perasaannya pada saat ini Oke setelah itu Membuat kemarin kesimpulan Walaupun kita berbeda-beda Tapi marilah kita tetap satu Dua ya Ataupun dengan prinsip dan semboyan bineka tunggal ika Jadi supaya tidak terpecah belah Karena kalau kita terpecah belah Sudah pasti Indonesia ini Tidak akan aman dan tertib ya Akan hancur Jadi sebaiknya Adalah kita menghargai dan menghormati Keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia Tetap semangat dalam belajar Terus beraktifitas dan berkreatifitas Anak-anak ibu sekalian Mari semuanya Kita sering banyak belajar dan membaca Serta berlatih dalam menyiap soal-soal Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa latihan di rumah Jangan lupa juga Mencari informasi dari luar Seperti internet Melihat Tayangan di telepisti Di tpri stasiun Atau sebagainya Oke Baiklah Sekian dari saya Mohon maaf Jika ada kekurangan Ambilai topik Bahwa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!